Ketika pria lapis baja perak itu muncul bersama selusin penjaga, dia terkejut. Jitiansing menyadari bahwa situasinya tidak baik dan samar-samar merasakan tekanan yang berat. Dua penjaga alien yang dia tampar sebelumnya berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan. Melihat pria lapis baja perak itu keluar, mereka berdua mengabaikan luka mereka dan buru-buru mundur ke samping dan berlutut. Keduanya menundukkan kepala dengan hormat dan menggumamkan banyak suku kata yang aneh. Jitiansing mendengarkan sebentar, tetapi tidak dapat memahami satu katapun. Namun, dia secara kasar dapat menebak bahwa kedua penjaga yang terluka kemungkinan besar melaporkan apa yang telah terjadi. Benar saja, setelah pria berbaju besi perak itu mendengarnya, dia menoleh dan menatap Jitiansing. Dua api merah tua muncul di mata merahnya, berkedip-kedip dan menari. Dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, dan tangan kanannya memegang gagang pedang yang tergantung di pinggangnya, berjalan menuju Jitiansing. Selusin penjaga lapis baja hitam di sekelilingnya juga memegang pedang panjang dan tombak mereka, sambil menunjuk ke arah Jitiansing. Mata semua orang dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jitiansing memandang kerumunan dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan diam-diam berkomunikasi dengan surga terkubur melalui transmisi suara jiwa Tuhan. Saat ini, tampaknya kelompok alien ini mungkin memiliki dendam terhadap ras roh ilusi. Mereka datang ke inti bintang roh ilusi dan telah menduduki tanah suci ras roh ilusi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di tanah suci. Jika kita ingin mengambil StarCore, kita harus berurusan dengan kelompok orang ini terlebih dahulu. Burial of Heaven mengingatkannya, mereka memiliki banyak orang, dan kekuatan pemimpin mereka tidak dapat diduga. Kita tidak boleh bertindak terlalu tergesa-gesa. Jika ada kesempatan, Anda dapat menangkap alien hidup-hidup dan menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk menginterogasinya. Mungkin Anda bisa mendapatkan jawabannya. Meski kamu tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, setidaknya kamu bisa membaca kenangan jiwa mereka, bukan? Jitiansing mengangguk sedikit. Metode ini bisa dilakukan. Saya akan mencoba yang terbaik. Saat ini, 16 penjaga lapis bajah hitam mengelilinginya. Tria berbaju besi perak juga berhenti 100 langkah darinya. Dia menatapnya dengan mata terbakar dan membuka mulut untuk berbicara. Kamu, apa hubunganmu dengan ilusoris spirit Rache? Tria lapis bajah perak itu berbicara dalam bahasa klan roh ilusi. Namun, aksennya terdengar lebih buruk daripada aksen Jitiansing. Bahkan lebih aneh lagi. Untungnya, Jitiansing samar-samar mengerti. Dia menjawab perlahan dalam bahasa ras roh ilusi, saya tidak ada hubungannya dengan ras roh ilusi. Sepuluh atau lebih penjaga non-manusia tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya, dan masih terlihat garang. Hanya pria berarmor perak yang mengerti kata-katanya. Nyala api di matanya berkedip-kedip beberapa kali, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah perkataannya benar atau salah. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya lagi, apakah kamu dari planet ini? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke dunia lima elemen di belakangnya yang diselimuti cahaya kemasan. Jitiansing mengangguk. Nyala api di mata pria berarmor perak itu semakin terang, dan senyuman muncul di wajahnya yang lebar dan tegas. Bagus sangat bagus. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Dia bertepuk tangan dan berkata dalam bahasa yang terpatah-patah dari ras roh ilusi, Kamu, bawa aku masuk, dan aku, akan mengampuni hidupmu. Jitiansing mencibir dan menjawab dengan dingin, Konyol, apa hakmu untuk mengampuni hidupku? Juga, siapa kamu, asalmu dari mana? Mengapa Anda ada di StarCore ini? Mengapa Anda ingin memasuki dunia kami? Mungkin karena dia terlalu banyak bicara dan menanyakan terlalu banyak pertanyaan sekaligus. Pria berarmor perak itu tidak mengerti semua pertanyaannya. Dia hanya mengerti bahwa sikapnya adalah menolak. Tiba-tiba, nyala api di mata pria berarmor perak itu berkedip-kedip, dan cibiran ganas muncul di wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang membara. Kamu tidak punya pilihan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memimpin jalan menuju penaklukan surga. Setelah mengucapkan dua kalimat ini dalam bahasa Rasroh Ilusi, pria berarmor perak itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Tiba-tiba, sepuluh atau lebih penjaga non-manusia meraung dan menerkam Jitian Singh dengan niat membunuh. Mengaum, auman auman auman. Dalam sekejap, pedang panjang dan tombak menari di udara, dan blut radians berwarna merah tua memenuhi area tersebut. Itu berubah menjadi berbagai pancaran pedang, bayangan pedang, pancaran tombak, dan bilah tajam, dan menyelimuti Jitian Singh. Aura pembunuh yang mengerikan menutup area seluas beberapa ratus mil, menekan Jitian Singh dengan ganas. Meridian dan tulang di tubuhnya mulai berputar, dan darahnya tampak mendidih. Itu akan melepaskan diri dari pembuluh darah dan meridiannya dan meledak. Mereka dapat mempengaruhi kidarah dan pikiran orang lain dengan aurata kasat mata mereka. Perlombaan ini sungguh tidak sederhana. Jitian Singh bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengayunkan Burial of Heaven Sword dan melancarkan serangan balik. Pedang biduk. Cakar penangkap langit. Di hadapan lebih dari sepuluh penjaga non-manusia rilem martial sage, dia tidak berani gegabuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan mematikan. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia bahkan menggunakan tubuh naga langit dan berubah menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 100 kaki. Hasilnya, tekanan pada dirinya berkurang drastis. Tubuhnya berkedip-kedip saat dia bola balik antara ngarai dan ruang kosong, dengan lancar menghindari serangan para penjaga. Kadang-kadang, ada blut radians berwarna merah tua yang menyayat tubuhnya, namun hanya menyebabkan luka ringan. Hidupnya tidak dalam bahaya. Bang-bang-bang. Boom-boom-boom-boom. Jitian Singh dan selusin penjaga luar saling bertukar lebih dari 100 gerakan. Langit dan bumi retak, dan cahaya menyilaukan memenuhi langit. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di seluruh ngarai. Dampak kekerasan yang tak tertandingi mengguncang inti bintang roh ilusi yang sangat besar. Berbagai cahaya darah merah tua dan fragment cahaya bintang perak meledak seperti tetesan air hujan dan tersebar di ruang kosong. Saat kedua belah pihak bertarung, pria berbaju besi perak berdiri di tempat yang sama dan menyaksikan tanpa ekspresi. Dia tidak punya niat untuk campur tangan. Setelah sekitar 100 napas, Jitian Singh dan penjaga non-manusia saling bertukar lebih dari 100 pukulan. Tubuh Jitian Singh dipenuhi luka, dan darah emas pucat mengalir keluar. Dia menderita beberapa luka ringan. Di sisi lain, penjaga non-manusia semuanya berlumuran darah dan luka. Banyak dari mereka yang tangan dan kakinya dipotong. Mereka terluka parah. Pada saat ini, pria berbaju besi perak melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Segera, penjaga non-manusia mundur, menyimpan senjata mereka, dan berhenti menyerang. Pria berbaju besi perak memandang Jitian Singh dengan matanya yang menyala-nyala. Dia bertepuk tangan dan memuji, bagus sekali. Bahkan di klanku, pejuang pemberani dan terampil sepertimu jarang terjadi. Saya mengagumi Anda, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bekerjalah untukku, jadilah pelayanku, bantu aku memperluas wilayahku, dan aku akan memberimu kemuliaan. Dia masih berbicara dalam bahasa rasroh ilusi, tapi dia berbicara sangat lambat dan dengan aksen yang canggung. Ini juga merupakan kalimat terpanjang yang pernah dia ucapkan. Jitian Singh mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Anda dan ras Anda jauh dari kualifikasi. Pria berbaju besi perak itu tidak terkejut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, kamu sangat baik dan bangga. Namun sayangnya, aku akan membunuhmu. Ingat, kamu akan mati di bawah pedang An Yu, Kapten Armada Ketiga yang paling berani. 2212 Jitian Singh terkejut dengan nama dan identitas An Yu. Menggabungkan kenangan masa lalu, dia langsung memahami banyak hal. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati ketika dua sinar merah menyala ke arahnya. Tinju Penghancur Bintang Pada saat kritis ini, dia mengangkat tangan kirinya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan Starfish Radiance. Bang! Tinju Cahaya Bintang yang besar menghantam dua pilar cahaya merah dengan keras, dan suara keras dan teredam terdengar. Percikan terbang ke segala arah saat Star Radiance meledak dan berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Penjaga non-manusia yang berada di dekat ledakan langsung terhempas oleh gelombang kejut, jatuh ke lembah dengan tidak teratur. Jitian Singh juga terlempar mundur seratus langkah. Kakinya meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Saat dia menenangkan diri, An Yu bergegas ke arahnya lagi dan meninju kepalanya dengan kedua tinjunya. Sebelum Flamefish Radiance Merah mencapainya, niat membunuh yang kejam telah menyerangnya. Rasanya seperti ribuan jarum menusup kulitnya. Jitian Singh tidak ragu-ragu mengayunkan pedang pemakaman surga dan menusup tujuh sinar cahaya dingin yang menyelaukan. Pedang Bintang Tujuh Tujuh sinar pedang dingin membentuk formasi dan menyelimuti sosok An Yu. Namun, dengan serangkaian dentuman keras, ketujuh sinar pedang semuanya hancur oleh Flamefish Radiance. Niat membunuh merahnya menghilang, tapi Flamefish Radiance tidak melemah banyak. Benda itu mendarat di dada Jitian Singh. Bang! Di tengah suara yang teredam, kekuatan yang menakutkan menghempaskan Jitian Singh. Saat dia masih di udara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah emas pucat. Dia menggambar busur di udara dan menabrak reruntuhan 10 mil jauhnya dengan suara, celepuk, memercikkan batu ke seluruh langit. Ketika dia bangkit dari reruntuhan, dia melihat ke bawah dan melihat lubang yang dalam di dadanya. Darah emas merembes keluar. Jitian Singh mengerutkan kening dan matanya menjadi sangat serius. Kekuatan orang ini sangat kuat. Bahkan jika aku menggunakan tubuh tirani naga langit, aku masih tidak bisa menerima pukulan darinya. Burial of Heaven berkata melalui transmisi suara, sepertinya kekuatan orang ini telah melampaui alam Marsial Sage. Dia tidak menggunakan senjata apapun atau kekuatan penuhnya. Anda bukan tandingannya, Anda hanya dapat menghindarinya untuk saat ini. Jitian Singh secara alami tahu bahwa kekuatan An Yu tidak terduga. Dia sebanding dengan Dewa Perang. Tidak mungkin baginya untuk mengambil inti bintang etiril. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari tempat ini. Suwa. Dia memanipulasi kekuatan ruang dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Dia langsung menembus kehampaan dan terbang menuju dunia lima elemen. An Yu melihatnya berbalik dan terbang, dan segera menyeringai. Matanya penuh penghinaan. Dia berjalan melintasi kehampaan dan melintasi seratus mil dalam sekejap mata, mengejar Jitian Singh. Dia mengangkat tinjunya dan meledakkan dua pilar lampu merah tua. Aura pembunuh berwarna merah tua membentuk dua pancaran cahaya seperti dua petir yang melesat melintasi kehampaan, hendak menyerang Jitian Singh. Jitian Singh merasakan bahaya besar. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya seolah kematian sudah dekat. Pada saat hidup dan mati, dia berbalik tanpa ragu-ragu. Dia menyerang guntur suci lima warna dengan tangan kirinya dan pedang bintang dengan tangan kanannya. Pedang pembunuh dewa. Pedang bintang yang panjangnya seratus kaki menghantam salah satu pilar lampu merah tua dan terjadi ledakan keras. Pedang bintang dan pilar cahaya runtuh pada saat yang sama dan terjadi gelombang kejut yang kuat. Guntur suci lima warna juga menghantam salah satu pilar cahaya. Keduanya hancur pada saat bersamaan dan berubah menjadi gelombang kejut berwarna-warni. Jitian Singh tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia terkena gelombang kejut yang dahsyat dan terlempar menuju dunia lima elemen. Luka-lukanya semakin parah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya dan kesadarannya kabur. Namun, dia mengandalkan kemauan kuatnya untuk tetap terjaga. Dia dengan ceroboh meledakan kekuatannya dan terbang menuju ujung inti bintang etiril. Beberapa ribu mil di depannya adalah segel cahaya emas dunia lima elemen. Di ujung star Nucleus, ada Void Crack. Dia telah kembali ke dunia lima elemen dari sana. Dia melihat bahwa dia semakin dekat ke Void Crack. Namun, Anju menyusulnya lagi. Dia melambaikan tangannya dan dua bilah cahaya darah berwarna merah tua menebas dari langit. Jitiansing tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, berbalik, dan menebaskan pedang cahaya. Tebasan naga langit. Cahaya pedang emas gelap yang panjangnya seratus kaki, membawa aura yang tak tergoyahkan dan mendominasi. Itu bertemu langsung dengan dua blood light blades. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lainnya. Cahaya pedang dan bilah cahaya darah hancur di saat yang bersamaan. Mereka berubah menjadi dengan Jitiansing. Aduh! Badai dahsyat melanda dirinya, dan dia dipenuhi luka. Darah berceceran, dan dia dikirim terbang menuju ujung star Nucleus. Badai itu terbang sejauh seribu mil sebelum berangsur-angsur hilang. Sosok Jitiansing terungkap. Dia sudah penuh dengan bekas luka dan memar. Lukanya bahkan lebih parah, dan kekuatannya berkurang drastis. Dia jatuh ke tanah yang keras dengan bunyi gedebuk. Untungnya, dia bahkan lebih dekat dengan void crack. Dia mengabaikan luka dan rasa sakitnya dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya dalam tiga napas pendek, dia telah melintasi 200 mil dan terjun ke dalam celah void tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Aduh! Void crack yang hitam pekat menelan sosoknya, dan dia menghilang seketika. Pada saat yang sama, Anyu berubah menjadi cahaya darah dan terbang ke ujung inti bintang roh ilusi. Dia melihat Jitiansing memasuki void crack dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak mengejarnya. Dia berhenti di void crack. Dia mengerutkan kening dan melihat ke void crack. Api berkobar di matanya. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan pilihannya. Segera, lebih dari selusin penjaga lapis baja hitam terbang dan mendarat di belakangnya. Salah satu kapten penjaga membungku dengan hormat, memperlihatkan ekspresi ingin tahu saat dia menggumamkan beberapa kata. Anyu berpikir sejenak lalu mengangguk. Dia memberi perintah dengan wajah bermartabat. Kapten penjaga dengan cepat berbalik dan pergi. Dia kembali ke ngarai dan memasuki tanah suci klan roh ilusi. Sekitar seperempat jam kemudian, kapten penjaga kembali dengan lebih dari 60 penjaga lapis baja hitam. Sebanyak 80 penjaga berkumpul di belakang Anyu. Anyu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Dia adalah orang pertama yang memasuki void crack. Aduh! Cahaya hitam menyala dan sosoknya ditelan oleh void crack. Kemudian, 80 penjaga lapis baja hitam memasuki void crack satu demi satu. Di pegunungan 100 ribu, di bawah tebing jiwa patah yang terkenal, terdapat jurang hitam pekat dengan kedalaman puluhan ribu kaki. Di sudut jurang yang dingin dan gelap yang tidak mencolok. Setitik debu yang tidak mencolok terkubur ditumpukan batu. Dibandingkan dengan keseluruhan jurang, setitik debu ini hanyalah setetes air di lautan. Tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setitik debu ini adalah Jitiansing. Setelah dia melewati retakan kekosongan dan melarikan diri dari inti bintang roh ilusi, dia kembali ke jurang maut ini. Namun, dia tidak terburu-buru melarikan diri. Sebaliknya, dia tetap tinggal. 2213. Selama seperempat jam penuh, Jitiansing tetap dalam kondisi berdebu. Dia tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak mengungkapkan aura apapun. Penyamarannya sempurna. Burial of Heaven sedikit khawatir dan bertanya melalui transmisi jiwa, kamu akhirnya berhasil lolos. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari sini dan menyingkirkan alien-alien itu? Jitiansing menjawab dengan transmisi jiwa, saya tidak akan pernah menyerah pada apa yang ingin saya lakukan. Karena saya telah memutuskan untuk mengambil ethereal star core, bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan? Apa? Burial of Heaven terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, tetapi ethereal star core telah ditempati oleh alien-alien itu. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Apakah Anda masih ingin bersembunyi di sini dan menunggu kesempatan untuk kembali dan merebut ethereal star core? Mengapa tidak? Jitiansing berkata dengan pasti, meskipun saya tidak bisa mengalahkan An Yu dan alien-alien itu, saya masih memiliki kesempatan. Dilihat dari berbagai tandanya, mereka adalah alien dari kawasan bintang yang jauh. Kebanyakan dari mereka sedang menjalankan misi dan tidak berniat menyempurnakan inti bintang ethereal. Dibandingkan dengan inti bintang ethereal, mereka lebih tertarik pada dunia lima elemen. Aku yakin saat An Yu melihatku melarikan diri ke Void Crack, dia mungkin akan membawa anak buahnya dan mengejarku. Saat mereka memasuki dunia lima elemen, saya akan kembali dan memiliki peluang 80% untuk merebut inti bintang ethereal. Mendengar perkataannya, Burial of Heaven pun merasa hal itu masuk akal. Dia berkata dengan nada serius, seperti yang selalu Anda katakan, kekayaan berasal dari bahaya. Karena Anda merasa percaya diri, maka ambillah risiko. Lagi pula, itu tidak akan memakan waktu lama. Kita akan melihat hasilnya paling lama setengah jam. Ji Tian Xing berkata dengan nada main-main, tidak perlu setengah jam. Mereka sudah ada di sini. Benar saja, dalam kegelapan di dasar jurang, tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial. Saat berikutnya, sosok tinggi dan kokoh muncul dari udara tipis dalam kegelapan. Kemudian, serangkaian fluktuasi spasial muncul satu demi satu, dan sosok hitam muncul satu demi satu. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah anyu dan 80 penjaga lapis baja hitam. Sekitar 10 nafas kemudian, semua orang telah tiba. Anyu juga melepaskan di fine sense-nya dan menempuh radius hampir seribu mil untuk mengetahui medan di area ini. Karena itu, dia memimpin para penjaga lapis baja hitam keluar dari jurang dan terbang ke tebing jiwa patah. Setelah tinggal di Broken Soul Cliff untuk sementara waktu, dia mempertimbangkan pro dan kontra sebelum terbang ke utara. Tidak lama kemudian, anyu dan para penjaga lapis baja hitam menghilang ke Cakrawala. Saat ini, Jitian Singh, yang bersembunyi di sudut jurang maut, melepaskan penyamarannya. Sua. Dia kembali ke bentuk aslinya dan terbang menuju dasar jurang dengan pedang pemakaman surga di tangan. Burial of Heaven menghela nafas lega dan berkata dengan nada santai, aku tidak menyangka kamu membuat taruhan yang benar. Orang itu sebenarnya membawa 80 penjaga lapis baja hitam ke sini untuk membunuhmu. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, mungkin dia tidak hanya memburu saya. Dia lebih tertarik pada dunia ini. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada yang aneh, jadi, mereka ditempatkan di inti bintang ethereal sebelumnya, dan tidak pernah memutuskan untuk memasuki dunia lima elemen. Atau mungkin mereka tidak menemukan pintu masuk ke dunia lima elemen. Sekarang, Anda secara tidak sengaja menjadi pemandu mereka dan membawa mereka ke dunia lima elemen. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan suara rendah, saya punya firasat buruk. Mungkin Benua Sen Wu, yang akhirnya tenang, akan mengalami pergolakan besar lagi. Burial of Heaven menghiburnya, kau terlalu khawatir. Bahkan jika memang terjadi pergolakan besar, itu adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh ketiga dewa perang. Selain itu, seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh An Yu dan 80 pengawalnya yang bukan manusia. Hal terpenting saat ini adalah Anda pulih dari cedera dan mengambil ethereal star core. Mem, Jitian Singh menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, dia melewati celah spasial dan kembali ke ethereal star core. Inti bintang raksasa masih tertahan di penghalang emas, mengambang tak bergerak di kehampaan. Jitian Singh terbang ke ujung ngarai dan memasuki gua yang luas. Setelah berjalan menyusuri lorong gelap selama beberapa saat, dia memasuki tanah suci suku ethereal dan melihat tujuh aola yang rusak. Dia mengitari tujuh aola dua kali dan menggunakan akal ilahi untuk memindainya beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan satu orang pun. Seperti yang dia duga, An Yu telah menyingkirkan semua ras asing. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa di ethereal star core. Maka, Jitian Singh memasuki salah satu aola dan mulai merawat lukanya. Dia meminum beberapa pil tingkat suci dan menggunakan kekuatan mutiara perbaikan surga untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dan memulihkan kekuatan sihirnya. Setelah sekitar setengah hari, lukanya stabil dan kekuatan sihirnya pulih sekitar 70 hingga 80 persen. Dia kemudian mulai membentuk barisan besar di tanah suci suku ethereal, bersiap untuk mengambil inti bintang. Dia ingin membuat arai kelas suci terbaik yang disebut arai benih master sumeru. Susunan tingkat suci ini adalah susunan misterius yang akan digunakan oleh banyak ahli seni saat menyempurnakan cincin spasial. Seperti kata pepatah, gunung bisa dihaluskan hingga seukuran biji wijen. Bahkan gunung pun bisa dimurnikan hingga seukuran biji wijen. Jitiansing mengeluarkan ribuan batu roh kelas tertinggi dan ratusan batu giok dari cincin spasialnya. Kemudian, dia memanggil Lan Kun, Bai Long, Raja Jin San, Leluhur Sanjue, dan yang lainnya. Meskipun mereka hanya berada di alam kesengsaraan melewati, mereka dapat membantunya mengatur susunan dan menghemat waktu. Jitiansing membagikan batu roh dan slip giok kepada semua orang, dan menugaskan mereka tugas yang sesuai. Kemudian, dia mulai merapal mantra untuk menyiapkan fondasi susunannya, menembakkan pilar cahaya kemasan yang melintasi seluruh tanah suci. Sekitar delapan jam kemudian, fondasi susunan itu masih dalam bentuk embryo. Di tanah berbatu yang gelap gulita, ribuan busur emas terlihat jelas, membentuk jaring yang besar dan rumit. Selanjutnya, Bai Long, Lan Kun, Raja Jin San, dan yang lainnya mengubur batu roh dan slip giok di tempat tertentu sesuai dengan instruksinya. Semua orang sibuk, dengan sepenuh hati menyiapkan susunannya. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Setelah upaya bersama semua orang, Arai Benih Master Sumeru akhirnya terbentuk. Perisai cahaya lima warna dengan radius 400 mil menyelimuti tanah suci roh hantu, bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona dan melepaskan gelombang energi yang kuat. Ji Tian Xing menahan Bai Long, Lan Kun, Raja Jin San, dan yang lainnya kembali ke dunia pedang. Kemudian, dia terbang ke dalam kehampaan yang gelap dan merapal mantra dengan ekspresi serius, mulai mengendalikan Arai Benih Master Sumeru. Astaga! Arai tersebut mulai beroperasi, dan perisai cahaya lima warna yang besar menyala dengan cahaya yang pekat, melepaskan kekuatan spasial misterius yang meluas ke segala arah. 15 menit kemudian, kekuatan besar dari seluruh susunan menyebar hingga jarak 20 ribu mil, menyelimuti seluruh inti bintang roh pantom. Ji Tian Xing mulai mengerahkan kekuatan, memanipulasi kekuatan susunan benih Master Sumeru, terus-menerus menekan dan mengecilkan inti bintang. Inti bintang roh hantu bukanlah batu atau meteorit biasa, melainkan kristalisasi seluruh bintang, yang dapat memancarkan kekuatan magis dan kekuatan bintang. 2.214 Ingin menyempurnakan inti kristal bintang yang berukuran 20 ribu mil adalah tugas yang sangat sulit. Di benua Senu saat ini, hanya tiga dewa bela diri yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang suci bela diri biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Hanya pengetahuan Jitian Sing yang luar biasa. Dia sebenarnya berpikir untuk menggunakan Sumeru Master Tshitarai dari cincin spasial untuk menyempurnakan inti bintang ini. Tentu saja, hanya dia yang bisa melakukannya. Jika itu adalah salah satu master penyuling di benua Senu, bahkan jika mereka mahir dalam susunan benih Master Tshitarai, mereka tidak akan memiliki keberanian, keberanian, atau pengalaman untuk melakukannya. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Inti bintang etiril yang besar telah menyusut setengahnya, dan sekarang ukurannya hanya 10 ribu kilometer. Jitian Sing tidak bersantai sama sekali, dan dia terus fokus mengendalikan susunan untuk menyempurnakan inti bintang. Seiring berjalannya waktu, etiril star core menjadi semakin kecil. Tentu saja, kecepatan penyusutannya juga melambat. Semakin kecil inti bintang, semakin sulit menyusutkannya. Tujuan Jitian Sing adalah menyempurnakan inti bintang etiril hingga ukurannya mencapai 50 kilometer. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil menyimpannya di dunia pedang. Kota Pemandangan Langit Ratusan ribu prajurit dan rakyat jelata masih berkumpul di alun-alun kota. Meskipun delapan tirai tipis berwarna perak di sekitar platform tinggi selalu berwarna hitam pekat, tirai tipis tersebut selalu berwarna hitam. Namun banyak petani yang masih menunggu dengan sabar. Hanya sejumlah kecil orang yang tidak sabar dan pulang lebih awal. Ini karena semua orang telah menerima kabar bahwa sesuatu telah terjadi selama pertemuan suci. Dan itu adalah peristiwa besar. Selama pertarungan terakhir kejuaraan, sebuah kecelakaan terjadi di platform void, menyebabkan Jitian Sing menghilang tanpa jejak. Yuan Chong tewas di tempat. Dikatakan bahwa Yuan Zen, yang memimpin majelis suci, sedang berduka dan bersiap untuk mengakhiri pertemuan dengan tergesa-gesa dan kembali untuk mengatur pemakaman Yuan Chong. Namun, para Marsial Sein muda dari Kerajaan Ilahi Luosui dan Kerajaan Ilahi tanpa batas bersikeras agar Yuan Zen bertanggung jawab atas masalah ini. Mereka harus menyelidiki kebenaran dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Oleh karena itu, Yuan Zen tidak punya pilihan selain memimpin gubernur pengawal ilahi dan penguasa kota Skyview ke dalam kehampaan untuk mencari keberadaan Jitian Sing. Setelah dia pergi, sekitar 30 orang suci bela diri yang berpartisipasi dalam majelis suci tetap berada di platform void, menunggu kabar. Semua orang menyetujui batas waktu dua hari. Setelah dua hari, apapun hasil pencariannya, Yuan Zen akan kembali. Pada titik ini, satu hari 12 jam telah berlalu. 12 jam lagi, Yuan Zen akan muncul. Ratusan ribu prajurit di alun-alun menunggu dengan perasaan rumit. Mereka kadang-kadang membicarakannya. Semua orang ingin melihat apakah Jitian Sing, yang selalu pandai menciptakan keajaiban, dapat lolos dari kematian dan bertahan hidup secara ajaib. Di platform void, pada cakram cahaya putih. Lebih dari 30 marsial sage duduk di tanah dengan tenang, menunggu dengan tenang. Pada awalnya, setelah Yuan Zen pergi bersama orang-orangnya, kerumunan masih berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang untuk berdiskusi. Apakah Jitian Sing akan mati? Seberapa mengerikankah badai kehampaan itu? Yuan Zen membawa Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian ke dalam kehampaan. Bisakah mereka menemukan Jitian Sing dalam waktu 2 hari? Mungkinkah mereka tidak dapat menemukan Jitian Sing dan malah berada dalam bahaya? Bahkan 5 petapa bela diri veteran berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam melalui transmisi suara, mencoba mencari tahu dan menganalisis jawabannya bersama. Tapi sekarang, 1,5 hari telah berlalu. Segala sesuatu yang perlu dikatakan dan didiskusikan telah dikatakan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah duduk di atas cakram putih dan memejamkan mata, menunggu hasilnya. Pokoknya mereka sudah sepakat untuk tinggal dan menjadi saksi. Mereka tidak boleh menyerah di tengah jalan. Apalagi Yuan Zhen mengatakan akan memberikan hasilnya dalam 2 hari. Jika mereka menunggu dengan sabar selama 12 jam lagi, semuanya akan berakhir. Namun, tidak ada yang tahu. Di ruang alternatif dekat Void Platform, seorang wanita muda dengan gaun biru es berdiri. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia membawa klontian Jue, yang penuh dengan luka dan babak belur. Dia memandang dengan tenang ke platform Void dan ratusan ribu prajurit di alun-alun kota Wang Tian. Dia mengamati ekspresi dan reaksi semua orang. Namun, tidak ada yang memperhatikan dia dan klontian Jue. Klontian Jue telah ditangkap olehnya selama ini. Dia merasa sangat sedih. Melihat dia terdiam selama beberapa jam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Luo Sui, berapa lama kamu akan berdiri di sini? Setelah Ji Tian Xing melarikan diri, dia tidak kembali ke kota Wang Tian sama sekali. Dia tidak akan berani kembali. Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Tanpa menunggu klontian Jue selesai berbicara, Luo Sui berkata dengan dingin, putramu Yuan Zhen juga tidak kembali setelah melarikan diri ke dunia lima elemen. Karena Yuan Zhen menetapkan batas waktu dua hari ketika dia pergi, mari kita tunggu sampai batas waktunya habis. Ini, ekspresi klontian Jue menegang. Kemarahan muncul di matanya. Ini tidak diragukan lagi berarti dia akan ditangkap oleh Luo Sui selama setengah hari. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mencoba bertanya, bukan ide yang baik menunggu seperti ini. Mengapa saya tidak mengirim pesan ke Yuan Zhen dan memintanya untuk datang ke kota Wang Tian sesegera mungkin? Luo Sui, Anda juga mengirim pesan ke Ji Tian Xing. Minta dia untuk kembali ke platform Void. Mari kita akhiri masalah ini secepat mungkin. Mendengar saran klontian Jue, Luo Sui Marsial God berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit. Itu bagus juga, tapi jangan berpikir untuk memainkan trik apapun. Hanya setelah kamu memenuhi janjimu, aku akan melepaskanmu. Klontian Jue mengertakan gigi dengan wajah penuh kebencian. Pada akhirnya, dia mengangguk. Kemudian, dia mengirim pesan ke Yuan Zhen, yang berisi perintah pribadinya. Dewa beladiri Luo Sui juga mengirim pesan kepada Ji Tian Xing, memintanya untuk kembali ke kota Wang Tian sesegera mungkin. Utara kota Wang Tian. Ada puncak raksasa setinggi puluhan ribu kaki, dikelilingi awan dan kabut. Itu disebut Gunung Tian Jue. Ini adalah tanah suci seni bela diri dari negara ilahi Tian Jue, tempat latihan Tian Jue. Ada hampir 10 ribu murid di Gunung Tian Jue. Mereka semua adalah orang-orang dengan talenta luar biasa di negeri ilahi. Ada ratusan rumah dan istana di puncak gunung. Itu megah dan luar biasa. Di kedalaman istana yang megah, di ruang rahasia yang penuh dengan ki spiritual. Yuan Zhen, yang mengenakan jubah perak, sedang duduk bersila di kolam batu giok. Dia memegang batu spiritual di masing-masing tangannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun dia sudah mandi dan berganti jubah dan aksesoris rambut baru, dia masih penuh luka. Namun, dia dipenuhi luka. Wajah, leher, bahu, dan lengannya dipenuhi retakan dan luka. Terutama dada dan perutnya yang masih kosong. Tulang dan organ dalamnya terlihat jelas. Meskipun rencananya gagal, dia menderita kerugian besar, dan dia terluka parah oleh Ji Tian Xing. Namun dia sadar betul bahwa Tuhan Bapak secara pribadi telah mengambil tindakan. Ji Tian Xing tidak bisa lepas dari bencana ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit terhibur. Dia sudah memutuskan untuk menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah periode dua hari selesai, dia akan kembali ke tahap void dan mengumumkan kematian Ji Tian Xing secara terbuka. Tentu saja, Ji Tian Xing telah meninggal secara tragis dalam badai kehampaan. Mayatnya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, aliran cahaya yang lebat terbang dari langit dan mendarat di depannya. Dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia menemukan bahwa itu adalah slip giok komunikasi yang diukir dengan pola naga. Melihat penampakan slip giok ini, matanya langsung berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan antisipasi, ini sebenarnya pesan dari Tuhan Bapak. Tuhan Bapak pasti telah membunuh Ji Tian Xing dan secara khusus memberi tahu saya. 2215. 2215. Yuan Zhen dipenuhi dengan kegembiraan, berpikir bahwa Dewa Beladiri Tianjue telah mengiriminya kabar baik. Tetapi ketika Divine Sense-nya membaca informasi di slip giok, kegembiraan di hatinya lenyap seketika. Dia tertegun, ekspresinya kusam, matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia kembali sadar dan meraung tak percaya, kenapa? Mengapa Ji Tian Xing tidak meninggal? Ayah tidak hanya tidak membunuh Ji Tian Xing, tetapi dia juga meminta saya untuk mengakui bahwa dia berada di peringkat pertama dan memberinya hadiah yang sesuai. Dan dia juga meminta saya untuk meminta maaf kepadanya. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya ayah akan menyuruhku melakukan ini. Yuan Zhen sangat marah sehingga dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah marahnya berubah, tanpa sadar dia mengepalkan batu giok itu dan hendak menghancurkannya. Tapi dia langsung ragu-ragu. Kemudian, dia dengan cermat membaca slip giok komunikasi dari awal hingga akhir. Tidak diragukan lagi, ini adalah pesan yang dikirim oleh Dewa Bela Diri Tian Jue kepadanya, tidak ada kebohongan. Tiba-tiba, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot, dia terjatuh lemas ke dalam kolam cairan roh, tersenyum pahit dan marah. Setelah seperempat jam penuh, dia menenangkan diri dan emosinya kembali normal. Kemudian, dia tanpa ekspresi menyingkirkan batu giok itu, menutup matanya dan melanjutkan penyembuhan. Tidak peduli betapa marahnya dia, tidak peduli betapa terhina atau bingungnya dia, dia tidak bisa melanggar perintah Dewa Bela Diri Tian Jue. Dia juga percaya bahwa ayah pasti mengambil keputusan seperti itu karena suatu alasan. Mungkinkah Ji Tian Xing telah ditundukkan oleh ayah dan menjadi anteknya? Ya, kemungkinan besar memang demikian. Yuan Zhen menghibur dirinya sendiri. Tanpa disadari, 12 jam telah berlalu. Saat itu malam. Luka Yuan Zhen untuk sementara ditekan, meskipun kulit dan auranya masih sangat lemah, itu bukan masalah besar. Dia selesai menyembuhkan dan bangkit untuk meninggalkan ruang rahasia. Suara mendesing. Dia terbang ke langit, meninggalkan gunung Tian Jue, dan terbang menuju kota Wang Tian di selatan. Setelah terbang santai selama setengah jam, dia tiba di Alun-Alun di kota Wang Tian. Ratusan ribu seniman Bela Diri dan rakyat jelata di Alun-Alun tiba-tiba melihatnya muncul, dan segera mengeluarkan sorak-sorai dan teriakan yang menggemparkan. Semuanya lihat, ini yang mulia Yuan Zhen. Yang mulia benar-benar kembali. Besar, kita akan segera tahu hasilnya. Aneh, di mana Tuan Qin dan Tuan Kota. Mengapa hanya yang mulia pertama? Kemana perginya yang lain? Seniman Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya menyadari anomali tersebut dan mulai berteriak dan berdiskusi dengan keras. Yuan Zhen bahkan tidak melirik seniman Bela Diri itu, langsung mendarat di platform tinggi di tengah Alun-Alun. Kemudian, dia mengaktifkan formasi, melewati pintu cahaya emas, dan memasuki platform void. Sua. Ketika dia muncul di piringan cahaya putih, lebih dari 30 Marsial Shane yang sedang beristirahat dengan mata tertutup segera terbangun. Semua orang membuka mata mereka dan memandang Yuan Zhen secara bersamaan, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Marsial Shane King Shan, Cao Ying, Chen Yue, dan yang lainnya buru-buru berdiri dan menyapanya, menanyakan situasi dengan penuh perhatian. Yang Mulia, Anda akhirnya kembali. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, bagaimana situasinya? Apakah Ji Tian Xing sudah meninggal? Omong-omong, Yang Mulia, di mana Tuan Qin dan Tuan Kota? Aura Yang Mulia agak lemah. Mungkinkah dia terluka parah? Beberapa Marsial Shane muda dari Heaven and Divine Nation buru-buru datang dan bertanya tentang kesejahteraannya. Yuan Zhen tetap diam dan tidak menjawab. Dia berjalan melewati kerumunan dan berjalan menuju piringan cahaya putih. Lima orang suci bela diri veteran, Tai Hao Yun Qi, Jiujiu, Lu Bai Suang, dan yang lainnya semua menatapnya dengan mata membara, menunggu dia mengumumkan hasilnya. Lu Bai Suang adalah yang paling khawatir dan cemas. Dia telah menderita selama dua hari terakhir. Sekarang setelah Yuan Zhen kembali dan sepertinya terluka parah, dia mendapat firasat buruk dan mau tidak mau bertanya, Yuan Zhen, apakah kamu menemukan Ji Tian Xing? Bagaimana dia? Kenapa hanya kamu yang kembali sendirian? Apa yang ditanyakan Lu Bai Suang juga merupakan kekhawatiran semua orang. Semua Marsial Shane lainnya bergema dan bertanya tentang situasi dan hasilnya. Yuan Zhen tidak tahan dengan pertanyaan terus-menerus dan hanya bisa gigit jari dan menjawab, semuanya, harap tenang dan dengarkan penjelasan rincin saya. Saya membawa Tuan Qin dan Tuan Kota Langit ke dalam kekosongan untuk mencari. Sayangnya, kami diserang oleh Void Storm dan sekelompok meteorit. Untuk melindungiku, Tuan Qin dan Tuan Kota Langit mengorbankan diri mereka secara heroik. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Bahkan aku terluka parah dalam Void Storm dan hampir kehilangan nyawaku. Wajah Yuan Zhen serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia sangat sedih dan sedih. Hampir tidak ada yang meragukan perkataannya dan langsung mempercayainya. Banyak Marsial Sein tampak khawatir dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Mereka khawatir dengan apa yang terjadi pada Yuan Zhen. Lubai Suang, Tai Hao Yun Qi, dan yang lainnya tampak lebih bermartabat dan jelek. Yuan Zhen terdiam beberapa saat dan melanjutkan, namun, setelah saya hampir mati, saya akhirnya menemukan Jitian Xing. Jitian Xing, dia, sungguh beruntung. Dia tersapu ke dalam kehampaan oleh badai kekosongan dan tidak mati di tempat. Dia masih hidup, tapi dia terluka parah. Sekarang dia masih menyembuhkan dirinya sendiri dan tidak bisa kembali bersamaku. Namun, harap menunggu dengan sabar. Dia akan segera kembali. Mendengar kata-katanya, banyak Marsial Sein yang mengungkapkan ekspresi keheranan saat mereka menjerit tidak percaya. Ya Tuhan, orang itu benar-benar tidak mati. Orang baik tidak berumur panjang, tapi orang jahat hidup selama seribu tahun. Uhuk, uhuk, orang itu terlalu tangguh. Saya sudah lama menduga bahwa Jitian Xing bukanlah orang biasa. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Semua legenda tentang dia adalah keajaiban. Bahkan jika dia terjatuh ke dalam kehampaan, secara ajaib dia masih bisa bertahan hidup. Ini terlalu normal. Banyak Marsial Sage berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua emosional, emosional, dan terkejut. hati Lubai Suang, Tai Hao Yun Qi dan yang lainnya akhirnya kembali ke perut mereka, dan alis mereka yang berkerut akhirnya mengendur. Hal ini terutama berlaku untuk Lubai Suang, batu berat yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya terangkat, dan senyuman cerah muncul di wajah cantiknya. Ini bagus sekali, saya tahu dia akan baik-baik saja. Dia sangat emosional dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya tidak bisa menahan air mata. Jiu Jiu merasakan hal yang sama dan paling memahami perasaannya. Dia segera memegang lengannya dan menghiburnya dengan senyuman. Zuo Ming Qi dan Mucang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Tai Hao Yun Qi yang selalu lembut dan anggun juga menunjukkan senyuman puas, terlihat tampan dan cerah. Singkatnya, 30 marsial sage yang hadir semuanya terkejut dengan berita ini dan mendiskusikannya tanpa henti. Hanya Yuan Zen yang berdiri di sana tanpa ekspresi, diam-diam menunggu Ji Tian Xing kembali. Berbohong dan mengumumkan bahwa Ji Tian Xing masih hidup hanyalah langkah pertama. Ketika Ji Tian Xing kembali, dia masih memiliki tiga hal yang harus dilakukan. Saat itu, itu akan menjadi momen tersulit dan memalukan baginya. 2216 Dalam Kehampaan Inti bintang etiril yang awalnya panjangnya 20 ribu mil telah menyusut hampir 100 kali lipat. Namun, inti bintang gelap masih tertanam di penghalang cahaya emas. Setelah disempurnakan oleh Ji Tian Xing selama setengah hari, panjangnya hanya 200 mil. Debu dan kerikil di permukaan Star Core telah lama terdorong keluar dan tersebar di kehampaan yang gelap. Setelah etiril Star Core menyusut 100 kali lipat, teksturnya menjadi sangat keras. Permukaan batunya bahkan lebih gelap, dengan kilo logam yang dingin dan lapisan cahaya bintang yang kabur. Ji Tian Xing kemudian mengakhiri mantra-nya dan menghapus formasi Sumeru Master. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kirinya sementara tangan kanannya menembakkan cahaya kemasan menyilaukan yang berubah menjadi cakar naga yang menutupi langit dan meraih inti bintang etiril. Kemudian, dia menarik etiril Star Core keluar dari void crack sedikit demi sedikit. Astaga! Dalam kilatan cahaya kemasan, inti bintang etiril dimasukkan ke dalam dunia pedang dan ditempatkan di bawah gunung dekat kota Tanah Damai. Dia memberikan beberapa instruksi kepada Raja Gunung Emas sebelum menutup pintu masuk dunia pedang. Fiuh! Akhirnya selesai. Setelah berhasil mengekstrak etiril Star Core, dia terlihat lega dan menghela nafas panjang. Pedang pemakaman surga berkata dengan lega, dengan inti bintang etiril ini, saya tidak perlu khawatir untuk naik ke tingkat dewa virtual. Ayo pergi, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kita harus kembali. Jitiansing menganggup dan terbang menuju retakan kekosongan dengan pedang pemakaman surga di tangannya. Tanpa etiril Star Core yang menghalangi void crack, Golden Light Barrier dengan cepat memperbaiki celah tersebut dan void crack dengan cepat menutup. Paling lama dalam 2 jam, retakan besar di kehampaan akan hilang. Jitiansing harus mencari pintu masuk lain jika dia ingin memasuki retakan void lagi. Astaga! Dalam kilatan cahaya hitam, dia memasuki void crack dengan kecepatan kilat dan menghilang ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, dia kembali ke jurang di bawah Broken Soul Cliff. Tebing jiwa patah terletak di pegunungan 100 ribu dan negara Dewa Luosui berjarak ratusan ribu mil ke arah selatan. Jitiansing bertanya-tanya apakah dia harus kembali ke negara Dewa Luosui dulu. Pada saat ini, aliran cahaya yang lebat turun dari langit dan mendarat di telapak tangannya. Setelah cahaya yang mengalir menghilang, slip batu Giyok Kristal S berwarna biru muda muncul. Desain slip Giyok itu sederhana dan bermartabat. Itu diukir dengan S dan memancarkan aura misterius. Jitiansing mengerutkan kening saat dia mengukurnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Giyok komunikasi terlepas dari Luosui. Jejak keraguan muncul di matanya. Dia melepaskan divine sense-nya untuk menyerang slip Giyok dan membaca informasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan slip Giyok komunikasi dan mengerutkan kening dengan lebih ragu. Burial of Heaven melihat ekspresi anehnya dan bertanya, ada apa? Mengapa Luosui mencarimu? Jitiansing menjawab dengan jujur, Luosui mengirimiku pesan, menyuruhku segera kembali ke Sky City dan melakukan perjalanan ke Void Stage. Kembali ke kota menatap surga, Burial of Heaven tertegun sejenak dan juga penuh keraguan. Yuan Zen dan Dewa Bela Diri Tianjue telah berpura-pura ramah padamu. Mereka bertekad untuk membunuhmu. Pada saat kritis seperti ini, bukankah Anda masuk ke dalam jebakan jika kembali ke kota menatap surga? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Luosui berkata bahwa Yuan Zen akan mengakui peringkat pertamaku, memberiku hadiah, dan meminta maaf kepadaku di depan umum. Hum, nada suara Burial of Heaven sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari dan berkata, sepertinya hasilnya seperti yang saya harapkan. Cloning Dewa Bela Diri Tianjue dikalahkan oleh Luosui. Ini pasti hasil negosiasi antara Luosui dan Tianjue. Jitiansing juga memahami hal ini. Dia menganggup dan berkata, ya, tubuh asli Luosui datang sendiri. Tentu saja, kemenangan ada di tangannya. Saya rasa dia tidak hanya mengalahkan klon Tianjue, tetapi dia juga menggunakan dia sebagai sandera sebagai imbalan atas hasil ini. Tidak ada waktu untuk kalah. Aku akan buru-buru kembali ke Gazing Heaven City dulu. Lagi pula, aku pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan suci untuk mutiara ilahi api angin itu. Dengan itu, Jitiansing mengaktifkan pagoda emas kecil di pikirannya. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya yang agung dan menyuntikannya ke dalam pagoda emas misterius. Segera, pagoda emas memancarkan cahaya kemasan menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Astaga! Dengan kilatan cahaya kemasan, sosok Jitiansing menghilang di tempat. Dasar jurang kembali ke kegelapan yang dingin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat berikutnya, mata Jitiansing kembali bersinar. Dia membuka matanya dan melihat sebuah altar tinggi di bawah kakinya. Tanahnya diukir dengan aray asal ilahi. Di sekitar susunan dewa, ada delapan belas patung dewa iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran. Altar itu berada di tengah ola yang luas. Ola itu terang-benderang, tapi dingin dan sunyi senyap. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan semua ini. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dalam menara 10 Absolut Jitian, menara dewa tingkat kelima. Setelah menenangkan dirinya, dia mengaktifkan Origin Divine Array. Astaga! Array itu memancarkan cahaya kemasan suci dan mengembun menjadi pintu cahaya di depannya. Dia melangkah ke pintu cahaya tanpa ragu-ragu dan sosoknya menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, dia meninggalkan menara 10 Absolut Jitian dan muncul di puncak sebuah gunung. Saat itu malam, dan matahari akan segera terbenam. Pijaran matahari terbenam menyinari gunung, dan lingkungan sekitarnya sangat suram dan sunyi. Sekilas Jitiansing tahu bahwa gunung di bawah kakinya adalah bekas pintu masuk ke alam rahasia Yin Yang. Tempat ini terletak di utara reruntuhan ilahi. Jika dia terbang ke selatan, dia akan mencapai Heaven Absolute Divine Nation. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Dia buru-buru mengendalikan pedang pemakaman surga dan terbang ke selatan secepat yang dia bisa. Selama 4 hari 4 malam, dia tidak berhenti sejenak dan tidak bersantai sama sekali. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan sangat lelah, dia tidak mau berhenti dan beristirahat. Dia tahu bahwa dia harus bergegas ke Sky City dan mengakhiri krisis ini. Semakin lama dia menunda, semakin besar kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Pada pagi hari-hari kelima, dia akhirnya sampai di Sky City. Matahari baru saja terbit, dan sinar matahari kemasan tersebar di seluruh kota megah. Ji Tian Xing terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, langsung menuju alun-alun kota. Bahkan dari jauh, dia bisa melihat alun-alun besar itu masih dipenuhi orang. Namun, dibandingkan dengan 700 ribu prajurit yang berkumpul di Majelis Suci Beladiri Suci, jumlah orang sekarang setidaknya setengahnya. Meski begitu, Ji Tian Xing sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, aku sudah menyanyiakan tujuh hari. Para pejuang yang datang untuk menonton pertunjukan itu sangat sabar. Mereka sudah menunggu sampai sekarang dan masih belum mau bubar. Saat dia bergumam di dalam hatinya, dia terbang melintasi alun-alun seperti cahaya yang mengalir dan mendarat di platform tinggi di tengah alun-alun. Di saat yang sama, banyak prajurit yang tersebar di alun-alun memperhatikannya dan berseru. Ya Tuhan, semuanya, lihat, siapa orang itu. Sepertinya dia, Ji Tian Xing. Itu benar-benar Ji Tian Xing. Itu dia. Seperti yang dikatakan pangeran pertama, Ji Tian Xing benar-benar masih hidup. Ini sulit dipercaya. Dia jatuh ke dalam kehampaan dan hidup kembali. Ini keajaiban. Perlu menunggu dengan sabar selama berhari-hari. Dia akhirnya muncul. Banyak prajurit yang bersorak, melambaikan tangan dan berteriak saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ji Tian Xing menatap kerumunan dari atas. Dia mendengarkan diskusi para pejuang dan menganalisis banyak informasi darinya. Setelah beberapa saat, susunan di bawah kakinya mulai beroperasi. 2.217 Melihat pintu teleportasi emas muncul, semua orang tahu bahwa Yuan Zen lah yang mengaktifkan susunan teleportasi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan melangkah ke portal tanpa ekspresi, menghilang ke udara. Saat berikutnya, dia memasuki tahap ruang hampa dan muncul di piringan cahaya putih. Astaga! Cahaya kemasan menghilang dan sosoknya muncul. Didis, Marsial Sages duduk melingkar. Semua orang duduk bersilah di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat, tampak bosan setengah mati. Merasakan fluktuasi di ruang angkasa, semua orang membuka mata dan memandang Ji Tian Xing. Melihat dia telah kembali dengan selamat, selain terlihat sedikit lelah, tidak ada luka di tubuhnya. Semua orang mengerutkan kening karena tidak percaya. Swash! 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 Dalam sekejap, lebih dari 30 Marsial Sages berdiri dan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hanya Lubai Suang, Tai Hao Yun Ki, Ji Yu Ji Yu dan yang lainnya yang senang dan naik untuk menyambutnya. Tuan Mudaji, kamu akhirnya kembali. Lubai Suang adalah orang pertama yang menghampirinya. Dia menatapnya dengan mata cerah dan menyapanya dengan penuh semangat. Setelah itu, dia memandang Ji Tian Xing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat Ji Tian Xing tidak terluka, dia merasa lega. Kemudian, Tai Hao Yun Ki dan Ji Yu Ji mendatanginya dan menyapanya dengan senyuman. Tian Xing, senang sekali kamu baik-baik saja. Tian Xing, selamat datang kembali dengan selamat. Kami telah menunggumu selama beberapa hari. Zuo Ming Ki dan Mucang Tian juga mendekat dan menyapanya dengan penuh semangat, mengungkapkan kekhawatiran mereka. Ji Tian Xing merasakan kekhawatiran semua orang dan tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya minta maaf karena membuat semua orang khawatir. Ji Yu Ji Yu terkikik dan melirik ke arah Lu Bai Suang, sambil menggoda, Tian Xing, kami baik-baik saja, tetapi Kaisar Suci Bai Suang telah sangat menderita akhir-akhir ini. Dialah yang paling khawatir. Lu Bai Suang merasa malu. Dia membuang muka dan tidak berani menatap Ji Tian Xing secara langsung. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ji Tian Xing menepuk kepala Ji Yu Ji dan berkata sambil tersenyum, Ji Yu Ji, kapan kamu belajar menggoda orang? Apakah Anda mengetahui hal-hal buruk dari saudara ketujuh Anda? Tai Hao Yun Qi dengan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum, Tuan Mudaji, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua orang langsung tertawa, dan suasana menjadi lebih santai. Namun, di sisi lain, King San, Chen Yue, Cao Ying, dan yang lainnya memasang ekspresi tidak senang, tampak sangat tidak sabar. Hai, Ji Tian Xing, bagaimana Anda bisa membiarkan semua orang menunggu Anda selama berhari-hari? Lebih dari 30 Marsial Sein telah menunggumu di sini selama 7 hari. Apakah kamu bahkan tidak akan meminta maaf? He he, ada beberapa orang yang mengkhawatirkan hidup dan matinya. Aku tidak menyangka dia tidak peduli sama sekali. Petapa bela diri dari bangsa ilahi kepunahan surga memandang Ji Tian Xing dengan perasaan tidak senang dan berbicara dengan nada sarkastik. Ji Tian Xing, Lu Bai Suang, dan yang lainnya segera berhenti tertawa. Ji Tian Xing menoleh untuk melihat ke arah petapa bela diri muda dan berkata tanpa ekspresi, hidup dan matiku tentu saja tidak ada hubungannya denganmu. Adapun kalian semua menunggu di sini, itu bukan permintaan saya. Apa hubungannya dengan saya? Marsial Sein King San segera mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Ji Tian Xing, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Anda sungguh tidak masuk akal. Marsial Sein Chen Yue juga mengerutkan kening dan berkata dengan marah, kamu hanya menganggap kebaikanku sebagai kejahatan. Lebih baik kamu mati dalam kehampaan. Mendengar kata-kata keji seperti itu, wajah Ji Tian Xing, Tai Hao Yun Qi, dan yang lainnya langsung berubah menjadi dingin. Melihat Ji Tian Xing akan menjadi gila, Yuan Zen, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Semuanya, berhentilah bertengkar. Ini semua karena aku. Sekarang Ji Tian Xing telah kembali dengan selamat. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Yuan Zen tanpa ekspresi dan nadanya dalam dan serius. Melihat ini, semua orang tahu ada sesuatu yang penting dan mereka semua berhenti berbicara. Beberapa marsial sage tua dan lebih dari 20 marsial sage muda semuanya memandang Yuan Zen. Ji Tian Xing juga menahan amarahnya untuk sementara dan menatap Yuan Zen dengan cemberut. Yuan Zen mengangkat tangan kanannya dan mengangkat satu jari. Dia mengumumkan dengan suara yang kuat, pertama, saya ingin mengumumkan peringkat majelis suci bela diri suci ini. Yuan Chong meninggal dalam kecelakaan, namun Ji Tian Xing secara ajaib selamat. Oleh karena itu, Ji Tian Xing memenangkan pertempuran ini dan dia harus menduduki peringkat pertama. Mendengar hasil ini, banyak marsial sage yang tercengang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Yang mulia mengumumkan bahwa Ji Tian Xing berada di peringkat pertama. Bukankah Yang Mulia sudah menentukan hasilnya sebelumnya? Mengapa dia mengubahnya hari ini? Tapi sekali lagi, ini masuk akal. Bagaimanapun, Ji Tian Xing masih hidup. Tapi, bukankah Yang Mulia memusuhi Ji Tian Xing? Mengapa dia mengambil keputusan ini? Yuan Zen menutup telinga terhadap diskusi orang banyak dan mengangkat jari kedua. Hal kedua adalah bahwa para petapa bela diri yang berhasil mencapai lima besar telah menerima hadiahnya. Hari ini, saya telah membawa hadiah pertama dan saya secara pribadi akan memberikannya kepada Ji Tian Xing. Para petapa bela diri dari berbagai negara terkejut lagi dan mulai berdiskusi dengan kaget dan kebingungan. Yuan Zen masih tanpa ekspresi dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan kotak harta karun mewah berwarna ungu tua dari cincin spasialnya. Kemudian, dia memegang kotak harta karun yang indah dan mewah dengan kedua tangannya dan secara pribadi menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, hadiah untuk tempat pertama pertemuan suci ada di kotak harta karun ini. Ini adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Tolong diperiksa. Sikap Yuan Zen tidak asin atau acuh tak acuh, tidak merendahkan atau sombong. Meski begitu, Marsial Xen Qing Shan, Cao Ying, Chen Yue dan yang lainnya masih merasa hal itu sulit dipercaya dan bahkan lebih bingung. Ji Tian Xing melirik Yuan Zen dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak harta karun itu. Dia membukanya untuk memeriksa. Ada mutiara merah dan putih di tengah kotak harta karun dan bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Mutiara ini hanya seukuran telur merpati dan bening dengan warna merah putih. Bagian dalamnya berwarna merah seperti api, tetapi permukaannya terbungkus lapisan cahaya putih pekat. Seluruh mutiara tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena memancarkan aura kuat yang mengandung aura yang sangat kejam dan berbahaya. Mata Ji Tian Xing tertuju pada mutiara itu dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tidak hanya dia bersemangat, tapi matanya juga dipenuhi rasa terkejut yang kuat. Itu dia, itu dia. Mutiara angin dan api ini jelas merupakan mutiara ilahi yang dibutuhkan Yao Yao. Dia berteriak kegirangan di dalam hatinya dan tidak bisa menahan senyum. Dia telah melihat mutiara ilahi Yun Yao berkali-kali dan sangat akrab dengan penampilan dan auranya. Tidak mungkin dia salah. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semua bahaya dan rasa sakit yang dia alami tidak sia-sia. Setelah beberapa saat, dia menahan kegembiraannya dan mengalihkan pandangannya dari mutiara angin dan api ke cincin di sampingnya. Itu hanyalah cincin spasial biasa. Tetapi ketika dia membuka cincin itu dan melepaskan rasa ilahi untuk menjelajahinya, dia menemukan ada banyak sekali sumber daya budidaya yang tersimpan di dalam cincin itu. Segala jenis ramuan, bahan jimat, batu spiritual, dan harta ajaib ditumpuk di beberapa gunung. 2218 Sebelum majelis suci, Yuan Zen telah mengumumkan hadiahnya di depan semua orang. Hadiah pertama adalah 300 juta sumber daya budidaya dan hadiah misterius. Sekarang setelah dia mendapatkan semua hadiahnya, Ji Tian Xing dengan sendirinya menerimanya. Ketika dia memasukkan kotak harta karun itu ke dalam cincin spasialnya, para marsial sage di antara kerumunan memalingkan muka dengan enggan. Mata semua orang terbakar rasa iri dan cemburu. Ketika Ji Tian Xing membuka kotak harta karun, mutiara ilahi api angin mengeluarkan aura misterius dan kuat yang berhasil mengejutkan semua orang. Sebagian besar marsial sage yang hadir adalah orang-orang yang tahu apa yang baik bagi mereka. Hanya dari cahaya dan aura mutiara ilahi, semua orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta karun yang langka. Sayangnya, harta langka tersebut telah jatuh ke tangan Ji Tian Xing. Selain iri hati dan iri hati, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Kali ini, Yuan Zen mengumumkan dengan suara serius, hal ketiga, saya ingin semua orang menjadi saksi. Saya ingin meminta maaf kepada Ji Tian Xing di depan semua orang. Banyak petapa bela diri tercengang ketika mendengar berita ini. Semua orang saling memandang, mengira mereka salah dengar. Terutama marsial sage King San, marsial sage Chou Ying, dan marsial sage Chen Yue yang kaget dan bingung. Mereka tidak bisa tidak bertanya. Yang mulia, apa yang terjadi? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Yang mulia, hak apa yang dimiliki Ji Tian Xing untuk membuat Anda meminta maaf. Apa yang kamu lakukan salah? Mengapa kamu meminta maaf? Meminta maaf di depan semua orang selalu menjadi sesuatu yang melukai harga diri seseorang. Terlebih lagi, Yuan Zen adalah putra ilahi yang mulia. Dia dipermalukan di depan semua orang. Para petapa bela diri dari negeri ilahi ujung surga juga merasa malu dan terhina. Faktanya, bukan hanya para marsial sage muda ini yang bingung. Bahkan para petapa bela diri veteran dan petapa bela diri dari negeri ilahi luas tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya Ji Tian Xing, Lu Bai Suang, Tai Hao Yun Ki, dan Jiu Jiu yang mengetahui alasannya dan memandang Yuan Zen dengan dingin. Yuan Zen memandang Ji Tian Xing dengan tenang, menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan berkata dengan nada serius, saya adalah tuan rumah majelis suci ini, dan saya harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan majelis suci. Namun, karena kelalaian dan kelalaian saya, terjadi kecelakaan di platform Void selama duel antara Anda dan Yuan Chong. Anda dan Yuan Chong ditelan kehampaan. Yuan Chong meninggal di tempat dan Anda terdampar di kehampaan dengan luka berat. Saya bertanggung jawab menyebabkan konsekuensi serius seperti itu. Ini adalah salah satu kejahatanku. Setelah kejadian itu, saya tidak menerima pelajaran yang menyakitkan. Saya hanya peduli pada diri saya sendiri dan tidak berpikir untuk menyelamatkannya tepat waktu. Ini adalah dosa kedua. Untungnya, Kaisar Suci Bai Suang, Tai Hao Yun Qi, dan Tai Hao Jiujiu mengingatkan saya, dan atas permintaan tiga petapa bela diri, saya membawa orang ke dalam kehampaan untuk mencari. Saya bahkan lebih bersyukur karena surga melindungi Anda dan Anda tidak binasa dalam kehampaan. Saya berhasil menemukan Anda dan mencegah Anda melakukan kesalahan yang lebih besar. Setelah dia selesai berbicara, Yuan Zen membungku dalam-dalam kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan nada tulus, Yuan Zen tahu bahwa dia telah melakukan dosa besar dan sangat mengecewakan Tuan Mudaji dan para orang suci bela diri. Oleh karena itu, Yuan Zen dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Mudaji. Saya berharap Tuan Mudaji bisa bermurah hati dan memaafkan kesalahan Yuan Zen. Kata-kata dan nada tulus Yuan Zen segera membuat banyak marsial sage menghormatinya. Terutama para marsial saint dari Heaven and Divine Nation. Bukan saja mereka tidak merasa terhina, tapi mereka juga terlihat bangga. Kerumunan bahkan berdiskusi secara sembunyi-sembunyi. Mereka semua sangat terkesan dengan kemurahan hati Yuan Zen. Beberapa marsial saint veteran juga tersenyum puas dan menganggupkan kepala sebagai pujian. Tai Hao Yunqi, Jiu Jiu, dan Lu Bai Suang juga terlihat puas. Kemarahan dan ketidakpuasan yang menumpuk di hati mereka juga meredah. Tidak masalah mengapa Yuan Zen meminta maaf di depan umum. Sekarang setelah dia mengambil tindakan, bisa dikatakan dia tahu kesalahannya dan bisa berubah. Semua orang mengira Jitian Sing tidak akan melanjutkan masalah ini dan masalah ini akan selesai. Namun, yang tidak diharapkan oleh Yuan Zen dan yang lainnya adalah Jitian Sing memandang Yuan Zen dengan tatapan mengejek dan senyuman dingin. Hahaha, Yuan Zen, aktingmu sangat bagus. Sambil tertawa dingin, Jitian Sing bahkan bertepuk tangan. Ekspresi para marsial saint berubah. Yuan Zen juga mengerutkan kening, sedikit rasa malu dan kemarahan muncul di matanya. Namun, dia segera menahan amarahnya dan bertanya dengan tenang, bolehkah saya bertanya pada Tuan Mudaji, apakah Anda tidak puas dengan permintaan maaf Yuan Zen? Jitian Sing mencibir, apakah menurut Anda saya harus puas? Anda sepertinya meminta maaf dengan tulus, namun nyatanya Anda membalikan benar dan salah. Anda sepenuhnya melalaikan tanggung jawab. Saat Yuan Chong dan aku bertarung di depan umum, celah kehampaan tiba-tiba muncul di kehampaan. Anda berani mengatakan bahwa itu kecelakaan. Ini jelas merupakan rencanamu. Anda ingin membunuh dua burung dengan satu batu dan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan saya dan Yuan Chong. Tubuh Yuan Zen tiba-tiba bergetar. Jejak kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, dia menahannya dan dengan cepat berpura-pura tidak bersalah. Dia berkata dengan kemarahan yang wajar, fitnah. Anda dengan jahat memfitnah saya. Yuan Chong adalah saudaraku. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Jitian Sing mencibir dengan nada menghina, ya, Yuan Chong adalah saudaramu. Namun, dia juga salah satu penerus guru ilahi. Bakat dan pemahamannya adalah yang kedua setelah Anda. Dia adalah putra ilahi yang paling mengancam Anda. Terlebih lagi, kamu sangat membenciku. Untuk menyingkirkan saya, Anda tidak ragu-ragu mengorbankan nyawa Yuan Chong. Bahkan jika Anda membawa Qin Zheng dan penguasa kota langit ke dalam kehampaan, Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Kamu masih ingin membunuhku. Untungnya, saya cukup kuat untuk membunuh Qin Zheng dan penguasa kota langit. Aku juga melukaimu dengan parah. Namun, pada akhirnya semua usahaku sia-sia. Aku membiarkanmu melarikan diri. Kata-kata Jitian Sing bagaikan sambaran petir. Seketika, semua Marsial Zain yang hadir tercengang. Semua orang membelala karena terkejut dan memandang Jitian Sing dan Yuan Zain dengan tidak percaya. Untuk sesaat, cakram cahaya putih itu terdiam. Ekspresi lebih dari 30 Marsial Zain sangat halus dan rumit. Bahkan Yuan Zain tidak menyangka Jitian Sing akan begitu berani mengatakan kebenaran di depan semua orang. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Jitian Sing dan berteriak dengan marah, Jitian Sing. Kamu gila. Anda berani mengucapkan kata-kata ini. Jitian Sing tidak mengirimkan transmisi suara. Dia bertanya dengan suara dingin, kamu berani melakukannya. Kenapa aku tidak berani mengatakannya? Yang seharusnya Anda minta maaf kepada saya adalah karena masalah ini. Yuan Zain benar-benar tercengang. Dia memelototi Jitian Sing. Pikirannya kosong. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah Jitian Sing telah berkompromi dengan Bapak Ilahi dan setuju untuk mengabdi pada negara ilahi Tianjue. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Yuan Zain bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Jitian Sing bisa hidup kembali? Mengapa Bapak Ilahi secara pribadi mengeluarkan perintah agar dia meminta maaf kepada Jitian Sing? Yuan Zain tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, suara pria parubaya yang dingin dan bermartabat terdengar di benaknya. Yuan Zain. Kenapa kamu masih linglung? Jangan berdebat dengan Jitian Sing. Jangan buang waktu bersamanya. Cepat minta maaf padanya. Suara ini marah dan cemas. Yuan Zain sangat mengenalnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti disambar petir. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. 2219 Yuan Zain tidak pernah berpikir bahwa Dewa Bela Diri Tianjue secara pribadi akan mengiriminya transmisi suara. Dia tahu bahwa tubuh asli Dewa Bela Diri Tianjue sedang mengasingkan diri di Kerajaan Ilahi. Biasanya, hanya satu dari doppelganger jiwa ilahi yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan tidak akan meninggalkan Kerajaan Ilahi. Sekarang, kemungkinan besar adalah divine soul doppelgangernya yang diam-diam mengamati platform void. Memikirkan hal ini, Yuan Zain samar-samar menebak sesuatu dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Apa yang telah terjadi? Pikiran-pikiran ini muncul di benaknya. Dia ingin bertanya kepada Dewa Bela Diri Tianjue dengan rasa ilahinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Penuh ketidakberdayaan, dia hanya bisa menahan rasa malu dan amarahnya dan perlahan menatap Ji Tianxing. Ji Tianxing, kamu. Cukup. Kejam. Dia menatap Ji Tianxing dengan api keluar dari matanya. Dia mengertakan gigi dan berteriak dengan dingin. Aku, Yuan Zain, mengakui kekalahanku hari ini. Ji Tianxing, maafkan aku. Aku seharusnya tidak bersekongkol melawanmu dan aku seharusnya tidak membunuhmu. Suara Yuan Zain rendah dan serak. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatan dan keberaniannya untuk meneriakan kata-kata ini. Kemudian, tanpa melihat ke arah Ji Tianxing, dia berbalik dan berjalan ke tengah piring bundar. Dia hanya ingin segera meninggalkan void platform. Para marsial sage di sekitarnya masih terkejut dan takjub. Banyak dari mereka yang belum sadar dan masih tidak mau mempercayai kata-kata Ji Tianxing. Namun, ketika mereka melihat reaksi Yuan Zain, mereka tahu bahwa Ji Tianxing tidak berbohong. Memang benar, Yuan Zain telah bersekongkol melawan Ji Tianxing dan Yuan Chong untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan setelah memasuki kekosongan, dia tidak pergi mencari Ji Tianxing tetapi membunuhnya. Untungnya, Ji Tianxing cukup kuat untuk membunuh Qin Zheng dan penguasa kota pengamat langit. Saat itulah dia berhasil melarikan diri. Namun, mengapa Yuan Zain meminta maaf kepada Ji Tianxing? Ini adalah hal yang paling membingungkan bagi semua orang. Namun, apapun yang terjadi, Yuan Zain telah bersekongkol melawan Ji Tianxing dan bahkan membunuh saudara keempatnya, Yuan Chong. Ini pada dasarnya adalah fakta. Ekspresi banyak marsial sage berubah. Mereka tidak lagi memandang Yuan Zain dengan rasa puas dan kagum. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan hati-hati, jijik, hina, dan hina. Terutama Tai Hao Yun Qi, Jiu Jiu, dan Lu Bai Suang. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk memukuli seekor anjing di dalam air? Aku tidak percaya bahwa putra agung dari bangsa surga begitu kejam hingga dia bahkan ingin membunuh saudara keempatnya. Tai Hao Yun Qi berteriak kaget. Dia menghentikan Yuan Zain dan bertanya kepadanya, Yuan Zain, bagaimana kamu bisa berpikiran sempit, kejam, dan kejam sedemikian rupa. Yuan Zain dihentikan olehnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata merah. Dia berteriak dengan marah, Apa hubungannya denganmu? Keluar dari sini. Jiu Jiu dan Lu Bai Suang juga membuka mulut untuk mengecam perbuatan jahatnya. Zain, aku sudah lama melihat wajah aslimu yang munafik dan tercelah. Anda telah menipu begitu banyak orang selama ini. Sekarang setelah kebenaran terungkap dan dosa-dosa Anda terungkap, bukankah Anda harus bertobat? Bajingan tercelah dan tak tahu malu. Anda bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan, tetapi saya menolak untuk mempercayainya. Saya tidak menyangka akan terjadi demikian. Tuan Mudaji tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Pikiran dan kesadaran Yuan Zen dipenuhi dengan keraguan, kebingungan, dan kemarahan. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Sekarang dia ditanya oleh Jiu Jiu dan Lu Bai Suang di depan semua orang, dia menjadi marah. Menatap mereka berdua, dia meraung, Kalian berdua jalan, Jika kalian berani membuat keributan lagi, aku akan membunuh kalian. Dia berteriak dengan dingin, wajahnya berubah dan menakutkan, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jiu Jiu dan Lu Bai Suang tertekan oleh niat membunuh tersebut. Mereka mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Beberapa petapa muda dari bangsa surga ilahi yang dekat dengan Yuan Zen juga mundur ketakutan. Di mata semua orang, Yuan Zen tidak berbeda dengan anjing gila yang marah. Semua orang memandang Yuan Zen dengan ekspresi rumit. Mereka sulit percaya bahwa putra sulung Tuhan yang tadinya anggun dan berbudaya akan berubah menjadi orang yang begitu ganas. Bahkan King San, Chen Yue, dan petapa bela diri dari bangsa surga ilahi merasa malu dan kecewa. Mereka tidak berani mendekati Yuan Zen. Cao Ying selalu mengagumi Yuan Zen. Dia terkesan dengan bakat dan sikapnya. Tapi sekarang, Cao Ying menatap Yuan Zen dengan air mata berlinang. Ekspresi dan matanya sedikit linglung. Pikirannya kosong. Dia tidak percaya bahwa Yuan Zen, yang begitu luar biasa hingga hampir sempurna, hanyalah seorang munafik. Dia yang menunjukkan wajah aslinya begitu galak dan menakutkan. Dia kejam dan kejam. Diam-diam, ada sesuatu di hati Cao Ying yang hancur. Dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya dan diam-diam mengalir di wajahnya. Aduh. Yuan Zen, yang hampir gila, bergegas ke pintu emas seolah-olah dia sedang melarikan diri. Sosoknya langsung menghilang. Cakram cahaya putih masih diam. Banyak marsial sage saling memandang dan menggelengkan kepala dengan penyesalan. Mereka hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang percaya bahwa keadaan menjadi seperti ini. Yuan Chong sudah mati. Yuan Zen hampir gila dan kehilangan reputasinya. Dan pemenang terbesar tidak diragukan lagi adalah Ji Tian Xing. Dia tidak hanya memenangkan tempat pertama dan mendapatkan harta langka paling misterius, dia juga mempermalukan Yuan Zen di depan semua orang. Banyak marsial sage muda tidak berani menatapnya secara langsung. Mereka hanya berani meliriknya secara diam-diam. Ada sedikit ketakutan di mata semua orang. Setelah kejadian ini, tidak ada satupun pakar alam suci bela diri yang hadir yang berani memprovokasi dia. Bahkan putra ilahi pertama yang mulia dan berkuasa, Yuan Zen, telah dikalahkan olehnya. Siapa yang berani mencari kematian? Setelah semua orang terdiam beberapa saat, Xing Shan marsial sage mengelus jenggotnya dan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Dia orang pertama yang pergi bersama Cao Ying. Kemudian, Wen Ren Jiu-seng, kepala istana Yun Xiao, Nenek Yulong, dan yang lainnya melangkah ke pintu teleportasi emas. Lubai Suang diam-diam menarik lengan baju Ji Tian-sing dan berbisik, Tuan muda Ji, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Ji Tian-sing mengangguk. Dia menatap kehampaan dengan makna yang dalam dan mengangguk sedikit ke arah tertentu. Kemudian, dia pergi bersama Lubai Suang dan yang lainnya. Tentu saja, King San, Chen Yue, dan para petapa bela diri muda lainnya mengawasinya pergi dengan dingin. Ada sedikit kebencian di mata mereka. Setelah kejadian ini, marsial sage of heaven N membenci dan takut pada Ji Tian-sing. Aduh. Dalam sekejap, Ji Tian-sing, Lubai Suang, Tai Hao Yun-ki, dan yang lainnya muncul di alun-alun kota. Mereka berdiri dalam dua kelompok dan saling menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Tai Hao Yun-ki memandang Ji Tian-sing dan berkata dengan tulus, Tian-sing, setelah kejadian ini, kamu dan heaven and divine nation seperti api dan air. Kamu harus berhati-hati. Ji Yu-jiu menatapnya dengan mata membara dan berkata, perbuatan jahat Yuan-sing telah terungkap olehmu. Dia pasti akan kehilangan reputasinya. Dia pasti akan membencimu dan tidak akan membiarkan ini pergi. Ji Tian-sing menganggup dan menangkupkan tinjunya untuk membalas salam, Yun-ki, Ji Yu-jiu, terima kasih atas perhatian Anda. Namun, saya sudah membuat persiapan dan rencana. Anda tidak perlu khawatir. Tai Hao Yun-ki mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, maka kami akan pergi. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, ingatlah untuk mengunjungi kami di Mount God Bestowmen. 2220. Tai Hao Yun-ki pergi bersama Ji Yu-jiu. Para Marsial Sein muda dari kerajaan ilahi yang luas juga pergi satu demi satu. Ji Tian-sing, Lu Bai Suang, dan yang lainnya juga tidak tinggal di Sky City. Di bawah pengawasan ratusan ribu seniman bela diri, mereka terbang melintasi langit dan segera menghilang ke Cakrawala. Karena dia telah memperoleh mutiara ilahi api angin, Ji Tian-sing secara alami harus kembali ke Gunung Luoshen dan memberikannya kepada Yun-yao sesegera mungkin. Di platform void, para Marsial Sein yang tersisa semuanya pergi. Setelah beberapa saat, cakram cahaya putih itu kosong dan kembali sunyi. Kemudian, portal cahaya keemasan juga menghilang. Di ruang alternatif, Dewa Beladiri Luoshui memegang Klontian Jue dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Pertemuan suci beladiri suci yang sangat dinanti akhirnya berakhir. Meski banyak liku-liku dalam prosesnya. Untungnya, hasilnya sesuai dengan perkiraan Dewa Beladiri Luoshui. Klontian Jue berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Dewa Beladiri Luoshui. Wajahnya sedingin es saat dia mengertakkan gigi dan berteriak, Luoshui, ini sudah berakhir, dan aku telah memenuhi janjiku. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Saya telah menoleransi Anda secara ekstrim, dan Anda bahkan merusak reputasi putra saya Yuan-sen. Jika kamu berani mengingkari janji, aku tidak akan memaafkanmu. Dewa Beladiri Luoshui tidak berniat melepaskannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu memang memiliki niat baik saat mengadakan Majelis Suci Bela Diri Suci. Oleh karena itu, saya tidak keberatan jika Marsial Sein dari Kerajaan Ilahi Luoshui berpartisipasi. Sayangnya, setelah ribuan tahun, Majelis Suci Bela Diri Ilahi telah menjadi kotor dan teduh, dan telah menjadi alat bagi Anda untuk memenangkan hati para Suci Bela Diri dari berbagai ras. Bahkan putra-putramu pun meniru sifat tidak tahu malumu yang tercelah. Sekarang, kamu dan anak-anakmu yang harus disalahkan karena berakhir seperti ini. Klontian Jue mengatupkan giginya, dan wajahnya menjadi gelap karena marah. Matanya merah padam. Gelombang aura pembunuh menumpuk di dadanya, siap meledak kapan saja. Dia sangat marah dan diam-diam bersumpah bahwa setelah ini, dia akan membalas dendam seratus kali lipat. Berapapun harga yang harus dibayar, dia akan membunuh Jitiansing dan Dewa Beladiri Luoshui dan meratakan seluruh Kerajaan Ilahi Luoshui. Namun, dia hanya bisa bertahan untuk saat ini dan melarikan diri terlebih dahulu. Dewa Beladiri Luoshui menatap ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tianjue, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Klon Anda ditangkap oleh saya dan saya diancam untuk membuat keputusan yang memalukan. Dengan kepribadian Anda, Anda tidak akan pernah membiarkan saya dan Jitiansing pergi. Anda bahkan ingin menghancurkan negara ilahi Luoshui. Jangan menyangkalnya. Jika Anda tidak memiliki pemikiran ini, Anda tidak akan menjadi diri Anda sendiri. Tubuh klon Tianjue menegang, dan dia mendapat firasat buruk. Dia bertanya dengan hati-hati, Luoshui, apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Dewa Beladiri Luoshui menatapnya dan berkata dengan dingin, dunia selalu mengenalku sebagai guru dewa yang paling lembut dan baik hati. Selain menyendiri dan murni, dia tampaknya tidak memiliki ambisi atau cara mendominasi. Tapi hari ini, maafkan aku, kamu harus mati. Nada suaranya tenang dan acuh-ta'acuh, tanpa kebencian atau kemarahan, tapi itu membuat Doppelgangertian Jue merasa dingin dari lubuk hatinya. Ekspresinya langsung berubah, dan dia mengumpat dengan marah, Luoshui. Dasar jalang, kamu benar-benar ingin memutuskan kontrak. Kamu gila. Anda harus berpikir jernih. Setelah kamu menghancurkan tiruanku ini, kita akan menjadi musuh Bebu Yutan. Dewa Beladiri Luoshui memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya balik, bahkan jika aku tidak menghancurkan klonmu, bukankah kita musuh? Mungkinkah Anda akan memenuhi janji Anda dan tidak menyerang Jitiansing lagi? Hehehe, di level kami, kami tidak perlu berbohong dan menipu satu sama lain. Klon Tianjue gemetar karena marah, matanya menyemburkan api saat dia meraung, Luoshui. Menurutku kamu benar-benar gila. Untuk melindungi Jitiansing, Anda sebenarnya mengabaikan konsekuensinya. Anda pasti akan menyesalinya. Bahkan jika kamu menghancurkan klonku, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Hari di mana tubuh asliku keluar dari pengasingan adalah hari kematianmu. Dewa bela diri Luoshui terkekeh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika aku menghancurkan klonmu, setidaknya kamu tidak akan bisa menyakitinya untuk saat ini. Bahkan jika Anda berhasil dan tubuh asli Anda keluar dari pengasingan, itu akan terjadi 20 tahun kemudian. Saat itu, saya khawatir situasinya akan berbeda. Klon Tianjue benar-benar tercengang. Matanya membelalak, memperlihatkan kebencian yang sangat besar, dan dia meraung histeris. Luoshui, kamu wanita gila. Anda sungguh tidak masuk akal. Untuk melindunginya selama 20 tahun, Anda sebenarnya mengabaikan kontrak dan tidak ragu-ragu menjadi musuh bebu yutan bersama saya. Kamu, kamu tunggu, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan bertobat. Dewa bela diri Luoshui meliriknya dan berkata dengan nada dingin, kalau begitu, kamu bisa menantikan hari itu. Kemudian, telapak tangan kanannya bersinar dengan cahaya biru sedingin es yang menyilaukan, mengembun menjadi segel besar, menyelimuti klon Tianjue dan menghancurkannya dengan keras. Segel itu terdiri dari ratusan karakter segel kuno, dan mengandung kekuatan luar biasa. Klon Tianjue sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak penindasan penuh Luoshui Marsial God? Suara retakan terdengar saat doppelganger Tianjue terus runtuh. Kekuatannya juga menghilang dengan cepat. Ah ah ah, Luoshui, aku pasti akan membunuhmu. Sebelum benar-benar pingsan, klon Tianjue meraum dengan marah, dan suaranya mengguncang langit. Setelah sepuluh napas, dia benar-benar pingsan, berubah menjadi miliaran titik cahaya bintang. Segera setelah itu, segel biru es menyebarkan titik cahaya juga. Klon Tianjue benar-benar menghilang dan tidak ada lagi. Baru pada saat itulah Dewa bela diri Luoshui menarik kembali telapak tangannya, berbalik, dan melangkah ke dalam kehampaan, pergi tanpa suara. Meskipun Majelis Suci Beladiri Suci telah berakhir dan semua ahli telah pergi satu demi satu. Lebih dari 300 ribu seniman beladiri di Alun-Alun, setelah berdiskusi sebentar, juga pergi satu demi satu. Namun, pada saat ini, sebuah berita besar menyebar ke seluruh Alun-Alun. Sebelumnya, saat Jitian Sing dan Yuan Chong bertarung di Void Platform, kecelakaan yang tiba-tiba terjadi sebenarnya bukanlah sebuah kecelakaan. Retakan kehampaan yang besar dan badai kehampaan yang mengerikan semuanya sengaja dirancang oleh Putra Dewa Tertua Yuan Zen. Alasan mengapa Yuan Zen melakukan ini adalah untuk membunuh dua burung dengan satu batu, membunuh Jitian Sing dan Yuan Chong pada saat yang bersamaan. Jitian Sing menaruh dendam padanya, dan Yuan Chong juga merupakan putra ilahi yang paling mengancamnya, jadi dia sangat kejam. Yuan Chong meninggal di tempat, dan Jitian Sing berkeliaran di kehampaan, keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, Yuan Zen membawa pengawas-pengawal ilahi Qin Zheng dan penguasa kota langit secara pribadi ke dalam kehampaan untuk membunuh mereka semua. Namun, kekuatan Jitian Sing sangat kuat. Dia membunuh Qin Zheng dan penguasa kota langit, dan bahkan melukai Yuan Zen dengan serius. Baru saja, Yuan Zen meminta maaf dan bertobat kepada Jitian Sing di depan semua petapa bela diri di platform Void. Berita mendadak ini langsung meledak di alun-alun dan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Wang Tian. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin putra dewa sulung Yuan Zen yang mulia dan anggun bisa menjadi penjahat yang begitu jahat dan tercelah. Tapi berita ini benar sekali, dan semua marsial sage yang hadir bisa membuktikannya. Untuk sementara waktu, seluruh kota langit gempar. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan, dengan gila-gilaan mendiskusikan dan menyebarkan masalah ini. Terima kasih telah menonton!